Intro Hai Prims, GWP Menyapa News kembali menyapa kamu. Pembukaan kegiatan festival Lomba Seni Siswa Nasional yang dirangkai dengan kegiatan olahraga siswa nasional, serta Lomba Kompetensi Siswa Tingkat SMA dan SMK sekabupaten Kutai Timur dan Bontang. Oleh Dinas Pendidikan Kalimantan Timur Wilayah 2, sukses terlaksana pada Senin 15 Mei 2023 pekan lalu di Gor Kudungga, Sangata. Rubito selaku koordinator acara menyampaikan bahwa Lomba ini diikuti oleh SMA dan SMK sekutai timur, baik dari negeri maupun swasta, serta mengakomodir seluruh bakat dan minat para pelajar. Rubito pun mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, khususnya pemerintah kabupaten Kutai Timur, atas dukungannya dalam kelancaran acara ini. Lomba ini diikuti oleh SMA dan SMK sekolah kutai timur, baik negeri dan swasta. Untuk SMA itu ada sekitar 26 sekolah negeri dan swasta, kemudian SMK itu ada sekitar 23 negeri dan swasta, kemudian untuk Kota Bontang itu ada sekitar 13 SMA, SMK-nya itu ada sekitar 10 sampai 15 negeri dan swasta. Jadi ini sebenarnya sebuah Lomba yang mengakomodir seluruh bakat dan minat dari SMA, SMK, baik seni, olahraga maupun teknologi digitalnya. Kami sangat berterima kasih sudah didukung oleh cabang dinas, oleh perusahaan, oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur, kemudian oleh para praktisi, seni, IT, kemudian olahraga yang menjadi jury, menjadi tempat penyelenggara. Karena tempat ini dilaksanakan, dimenyebar ya, ada di sekolah, ada di tempat-tempat olahraga, di Gor Budungga, di Kecamatan Sangata Utara, di Balai Pertemuan, kemudian gedung dakwah mamadiyah, di lapangan bulu tangkis, yang ada di Sangata, memanfaatkan sarana yang ada itu. Dalam kesempatan yang sama, pembinaan SMA dan PKLK cabang dinas wilayah 2, Wagiman mengatakan bahwa event ini selaras dengan kurikulum merdeka, dan lomba ini adalah sebagai ekspresi, inovasi, serta pembuka peluang dan kesempatan besar kepada para pelajar bersinergi berprestasi untuk Kutai Timur. Kegiatan FLS 2N ini dan kegiatan O2SN ini betul-betul sebagai ekspresi, inovasi, membuka peluang dan kesempatan besar untuk remaja-remaja yang sedang duduk di SMA, SMK, SLP, guna bisa bersinergi bersama, bertanding, dan menghasilkan sebuah prestasi untuk Kutai Timur yang harapannya agar olahraga dan seni budaya yang ada di masing-masing sekolah, SMK, SLP, yang dikemas di dalam kurikulum merdeka, dan didorong oleh P5-nya, ini betul-betul digerakkan oleh guru pembinanya di sekolah-sekolahnya, terutama oleh cabang dinas wilayah 2 Provinsi Kalimantan Timur.